Halo bosku, selamat datang di channel era mobile jadi disini kita bakal mengunboxing dan sekalian review singkat untuk produk terbaru dari Pocho yaitu OPPO CO F4 jadi disini kita bakal review singkat lah ya produk-produknya, ini merupakan produk paling baru juga dan disini Pocho F4 pun dia memiliki 2 series ada yang series GT sama yang biasa kalau ini yang biasa ya, tapi dia sama-sama sudah 5G juga seperti itu, disini kita bakal unboxing oke gak selama-lama lagi langsung kita masuk ke pembahasannya disini ada tulisan Pocho, untuk dari segi dosnya disini Pocho F4, ada tulisan 5G, tulisan Pocho sebelah sini untuk disebelah kanan ada tulisan Pocho untuk disebelah kiri ada tulisan Pocho F4 juga kalau untuk di bawahnya kosong, dan di atasnya kosong juga disini ada tulisan dibuat di Indonesia, ada tulisan Pocho F4 dan di bawah ini ada 4 selling point yang ditunjang sama pihak Pocho nya disini Pocho F4, yang pertama dia sudah menggunakan Snapdragon 870 with 5G dan dari segi layarnya 120Hz, 6,67 inch AMOLED screen dot display dan disini ada 64MP main camera with OIS dan disini ada 67W turbo charging oke, disitu palingan untuk dari saling-saling poinnya disini ada tulisan Night Black, RAM 8x256 oke, gak usah tunggu lama lagi, langsung kita buka aja oke, disini ada tulisan Pocho ini kita ke pinggirin ya disini ada tulisan Pocho oke, langsung kita buka ada apa aja di dalamnya oke, disini ada device-nya Pocho F4 ini kita cek ada apa aja disini ada SIM injector ada ini kayak manual manual book ya ya manual book disini ada garansi ada garansi ada kertas stiker ada kartu ucapan juga dan ada cash di bawahnya dan dia sudah soft cash ya ini ada device-nya oke, kita letakkan disini dulu dan disini ada chargingnya, disini chargingnya sudah Type-C juga ya sudah Type-C juga dan pengecasannya tadi 67 Watt sesuai selling point-nya tadi 67 Watt fast charging oke dan ini device-nya tampilannya itu juga ada Snapdragon juga selling point-nya tadi yang sesuai kita bilang di belakang kotak tadi ya oke, ini langsung kita buka aja oke, langsung kita hidupin aja kalau Pocho F4 5G ini atau Pocho F4 biasa aja ya kita bilang ya karena sudah sama-sama 5G juga kalau Pocho F4 ini dia memiliki 2 varian ada di RAM 8x256 sama RAM 6x128 kalau untuk di RAM 6x128 ini dihargai 5199 atau 5,2 juta sedangkan untuk di 8x256 RAM-nya dihargai 5,699 atau 5,7 juta jadi perbandingan harganya bisa di 500 ribu beda di penyimpanan dan beda di RAM dan kalau untuk dari segi warnanya pun kalau ini kita pegang ini warna night black kita lihat di kotak ya bener warna night black kalau untuk di night black ini dia warnanya hitam-hitam kayak glossy gitu ya dan ada bias-bias cahaya ada putih-putih garis-garis gitu dan untuk dari segi varian warna dia ada memiliki 3 varian warna ada warna moonlight silver ada warna night black dan warna nebula green dan kebetulan yang kita pegang ini warna night black jadi night banget ya jadi gelap banget dari segi warnanya mungkin dari segi desainnya kita mungkin ini cukup unik ya yang bukan kayak Xiaomi banget lah karena disini ada segitiga kameranya disini ada 64MP OIS dengan AI triple camera ada ini agak sedikit-sedikit lembung cuman kalau dari dilihat dari kalau kita lihat dari gambar doang mungkin ini kayak lebih shape gitu ya cuman padahal pas dipegang agak ngelembung gitu jadi gak terlalu nge-shape gitu enggak oke ini ukur layar depannya ini kayak gini ya jadi dia memiliki kayak titik doang disini jadi gak V gitu enggak kalau dari segi desainnya mungkin cukup unik juga dan cukup keren juga sih menurut saya kalau untuk dari segi toolsnya ada apa aja disini dia ada sedikit jari sebelah sini ada tombol volume sebelah sini ada speaker di bawah ini ada SIM injector ada USB type C dan ada speaker dan dia lagi-lagi tidak memiliki lubang jack 35mm seperti itu jadi mungkin kita kalau pakai headset yang kabelan mungkin bisa pakai dongle palingan itu sih solusinya kalau untuk dari ketebalan ini dia memiliki ketebalannya 7,7mm dan memiliki berat 195 gram jadi ini cukup tipis ya walaupun kelihatannya agak tebal cuman ini cukup tipis dari segi angkanya karena dia memiliki ketebalan 7,7mm dan beratnya 195 gram dan di untuk di pocah F4 ini dia sudah IP53 jadi IP53 itu sudah tersertifikasi anti percikan air dan anti debu seperti itu kurang lebih oke selanjutnya kita bakal masuk ke pembahasan dari segi layar kalau untuk dari segi layar ini dia memiliki ukuran layar 6,67 inch dengan AMOLED screen dengan refresh rate 120Hz dengan keterangan 900 nit dan udah proteksi Corning Gorilla Glass 5 seperti itu jadi dia sudah di proteksi dari segi layar ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 ya dan dari segi kameranya dia memiliki 3 kamera disini untuk kamera utamanya itu dia memiliki resolusi 64MP wide dibawah ini ada 8MP ultrawide 160 119 derajat dan disini ada 2MP makro seperti itu dan disini ada 3 flash ya ini agak kuning putih agak keputihan juga dan untuk dari segi kamera depannya mungkin sama itu ya kayak mungkin yang tipe-tipe agak-agak tinggian di Xiaomi jadi dia sudah memiliki ketitik gini jadi bukan kayak V nya V gitu lagi ya beda kalau untuk dari segi kamera depannya ini dia memiliki resolusi 20MP wide jadi dia sudah menggunakan wide lens di resolusi 20MP seperti itu selanjutnya kita bakal ngebahas dari segi baterai kalau dari segi baterai ini dia memiliki kapasitas baterai nya 4500 mAh dengan pengecasan 67W fast charging dan dari dia berani mengklaim 100% nya itu bisa selama 38 menit jadi cukup kencang juga ya cukup kencang jadi 100% nya itu dari 0 sampai 100 bisa 38 menit dan disini ada fitur power delivery 3.0 mungkin kayak bisa kayak ditempelin bisa dijadikan powerbank lah handphone ini kurang lebih gitu dan dia memiliki quick charge 3 plus jadi pengecasannya bakal cepet banget dan selanjutnya kita bakal masuk ke pembahasan dari segi chipset atau prosesor kalau untuk di pocho F4 ini dia menggunakan Snapdragon 870 5G dengan fabrikasi 7nm dan ditunjang oleh Android 12 dengan MIUI 13 for pocho seperti itu paling aneh itu untuk unboxing dan sekalian review singkat untuk kali ini stay terus di channel era mobile video sekian terima kasih sampai jumpa